Halo Sobat Medkom, sekarang Olga Agat udah sampe mau interview Abang Hotman Taris. Jadi pengen ikutin keseruannya lagi syuting Hot Room. Ayo ikutan yuk! Nah sekarang Olga Agat udah barengan sama Bang Hotman Taris. Terima kasih banyak waktunya. Oh harus gini ya? Aduh gak punya. Gak bisa pamer tapi tak apa. Bang aku tuh sering nonton iklannya kan di Metro TV ada Hot Room setiap hari Selasa. Nah sejauh yang aku liat kan tentang kasus-kasus hukum. Tapi kasus hukum apa sih Bang yang bisa masuk ke Hot Room biasanya? Oke Hot Room sengaja dibuat untuk membahas kasus nyata yang lagi in, yang lagi hot di masyarakat. Dibahas bukan secara teori tapi benar-benar secara praktek lawyer. Dengan melihat dari segi berbagai aspek tapi pada akhirnya adalah to find solution. Mencari solusi sehingga masyarakat menjadi diedukasi. Ya bagaimana mengatasi legal problem yang dihadapi. Begitu. Kisaran legal problemnya di bidang apa Bang biasanya? Semua terutama semua aspek hukum yang lagi hot di masyarakat, yang lagi isu besar di masyarakat. Ya misalnya sekarang ini lagi kemarin itu ada banjir. Ya. Kelas eksen. Ya. Kemudian ada muncul beberapa kerajaan baru. Ya. Tiba-tiba ada muncul katanya keturunan Raja Mataram. Ya dengan berbagai bendera dan seragam tentara yang jauh lebih keren dari tentara biasa. Ya kemudian juga banyak hal lah jadi yang benar-benar lagi menarik perhatian masyarakat. Ya gitu. Ya jadi pada dasarnya adalah memberikan edukasi bukan dari teoritis belaka tapi ibaratnya masyarakat itu datang seolah-olah datang ke pengacara. Ya mendapatkan advice dan masyarakat tidak perlu bayar lagi. Karena biasanya kan kalau ke pengacara itu bisa minimum 5 juta per jam. Itu yang paling murah. Kalau saya bisa ribuan dolar begitu per jam. Jadi pasti terbantu banget lah ya dengan acara ini. Terbantu banget gitu. Ya terbantu banget. Semua aspek yang menyentuh kehidupan masyarakat. Baik dari segi pewarisan, pencemaran nama baik, dari aspek banjir, hukum publik, hukum pertanahan. Apapun yang lagi in. Yang lagi hot. Nah biasanya itu orang-orang kayak DM Bang Hotman minta dibantuin gitu Kak atau gimana Bang? Ya jadi masyarakat yang ingin agar kasusnya dibahas. Bisa mengajukan dua cara ke emailnya Metro TV. Atau biasanya juga langsung DM saya ke Instagram saya Hotman Paris Official. Nanti akan saya sampaikan ke tim redaksi Hot Room di Metro TV. Jadi nanti masalahnya bisa terbantu nih. Benar. Nah kalau, kenapa Bang? Ya itu benar. Membantu bukan hanya membahas dari aspek teori-teori tok gitu loh. Tapi seolah-olah masyarakat itu sedang berada di kantor pengacara. Mencari solusi gitu loh. Terus ini kan udah berjalan lama banget ya Bang ya. Kasus yang paling seru apa nih Bang sejauh ini? Kasus yang paling seru adalah antara lain kemarin masalah kelas aksien. Kemudian masalah pinjaman online. Pinjaman bodong. Ini penasih bodong. Itu aku nonton tuh ada korbannya ibu. Ini penasih bodong. Ya tapi paling banyak juga adalah masalah pencemaran nama baik dan hal-hal lain terkait dengan undang-undang ITE. Ya kira-kira begitu. Kalau udah selesai dari sini ada gak sih Bang yang Abang lanjutin bantuin terus gitu sampai bener-bener tuntas atau gimana Bang? Sebagian ada yang melanjutkan dengan saya. Cuma karena faktor kesibukan saya dimana saya sangat banyak perkara yang saya pegang. Ya kadang saya rekomendasi ke pengacara lain. Tapi minimal udah terbantu lah ya dengan adanya acara ini. Maka dalam mengatasi suatu masalah kalau anda mempunyai masalah hukum justru kunci utamanya itu adalah di awal. Basic. Basic strateginya itu. Ya justru di awalnya itu. Arahnya kemana? Disitu penentuannya. Kalau basic cara solvingnya, cara memecahkannya, cara mengatasinya sudah salah maka sampai akhirnya pun nanti akan salah gitu. Artinya dengan saya memberikan nasehat secara gratis tanpa dibayar itu sudah sangat membantu masyarakat. Gitu. Nah kalau yang buat nonton sekarang ini kan kebanyakan anak-anak muda yang mungkin masih apa ya buta dengan gambaran soal hukum gitu kan Bang. Ya. Kalau misalnya anak muda itu rentannya sama kasus hukum kayak apa sih biasanya? Kalau anak muda banyak kan tertarik dengan kasus-kasus ya itu ada permainan medsos ITE. Oh iya ITE. Terus. Ya kemudian juga terkait dengan harta gunung gini, perceraian juga karena itu kan menyakut juga anak-anak muda. Ya begitu. Terus kalau kayak gitu Bang ada cara antisipasinya nggak sih Bang biar nggak terlibat sama kasus hukum kayak gitu Bang? Tentu kalau orang sudah tahu tentang resiko hukumnya maka dia akan tahu bertindak untuk mencegah terjadi resiko hukum. Oh iya iya. Begitu misalnya contoh begini banyak di masyarakat seseorang yang berpiutang dia yang punya tagihan. Hmm. Dia yang pihak benar ada orang minjam duit ke dia. Ya dia si yang berpiutang ini pihak yang benar ya cuma karena piutangnya tidak dibayar mulailah dia emosi. Oh. Mulailah dia emosi mulailah menyerang si yang berputang dengan medsos. Mengirimkan WA, mencantumkan di Instagram yang bersifat memfiknah. Misalnya, eh kau penipu kau. Oh iya iya iya. Betulah kalau orang sudah sadar bahwa dia malah dia yang kena karena dia melakukan pencemaran nama baik melalui ITE gitu. Hmm. Kalau dia sudah tahu akibatnya itu maka tentu dia tidak akan melakukan itu. Itulah artinya perlunya mendengar ikut menonton hot room gitu. Oke oke. Nah ini kalau isu terakhir-terakhir ini yang lagi panas gitu ya dia berbincangkan kan soal keraton-keraton itu tuh bang. Nah kalau kayak gitu tuh kira-kira penyebabnya emang karena mungkin orangnya ini halu atau ada gangguan kejiwaan atau apa sih bang? Apa bisa ada kelajaan-kelajaan? Kalau belum ada penelitian yang pasti. Tapi yang jelas dari caranya kalau orang halu atau orang gila itu kan harus tidak bisa mengetahui atau memikirkan resiko perbuatannya. Dia berpikirnya lemah. Ya tapi kalau seseorang mendirikan kerajaan membuat dinas tentara yang sangat megah dengan seragam yang sangat keren. Ya kemudian dia mengaku sebagai keturunan Raja Mataram. Membuat logo. Membuat KTP. Mendagi iuran dari warganya. Itu bukan sekedar halu lagi. Itu sudah ada kebohongan dan penipuan disitu. Oh aku pengen yang ini bang. Kalau buat anak-anak muda yang lagi nonton sekarang mungkin ada pesen-pesen gak sih bang yang pengen disampaikan? Ya hukum itu adalah bagian dari perilaku bisnis. Kalau anda sudah tahu kaida-kaida hukumnya maka anda selalu tahu melindungi dirimu, melindungi keluargamu dan melindungi juga bisnismu. Sebagai contoh banyak orang menganggap kalau dengan perjanjian bisa harta maka hartanya itu bakal aman selamanya tidak akan diambil pasangannya. Itu benar kalau kaitannya perceraian. Tapi kalau karena meninggal maka walaupun ada perjanjian bisa harta maka orang yang masih hidup adalah menjadi ahli waris. Oh jadi gak ngaruh ya sebenarnya. Gak ngaruh ya. Atau misalnya sekarang ini banyak masyarakat ibu-ibu terutama yang ingin anaknya menjadi lawyer. Ya kalau dulu kan pengacara itu kurang diminatiin. Tapi setelah melihat Hotman Paris Lamborghini, ada Roll Royce dan semuanya dan melihat kehidupannya serba mega mulailah sekarang trendnya berubah. Makanya kemarin juga diundang disini wanita-wanita serikan di hukum Indonesia yang sudah go internasional. Nah jadi disamping edukasi juga berupakan sumber informasi. Kemarin juga sempat anaknya diundang ya Bang ya disini ya. Ya putri saya dia pernah kuliah hukum di Harvard Law School dan juga di Queen Mary London. Tiga anak saya semuanya lulusan London Fakultas Hukum. Jadi memang dan tiga-tiga aja sekarang lawyer. Kalau kayak gitu tuh kerja bareng gitu gak sih Bang untuk proyek-proyek kasus apa gitu misalnya? Oh iyalah dua anak saya kerja sama saya. Satu kalau putri saya ikut di grupnya grup internasional grupnya Pricewaterhouse. Jadi memang terpisah sama sekali. Tapi ya namanya junior sama senior kan hampir semuanya kalau gak ngerti pasti datangnya ke saya gitu. Oh jadi ada wajangan-wajangan khusus juga ya dari? Justru itu adalah tugas dari seorang bapak untuk bukan hanya sekedar membuat lulus anaknya. Dari fakultas hukum atau dari sarjana tapi juga tugai menunjukkan suksesan. Nah kalau buat teman-teman yang sekarang lagi belajar hukum gitu Bang. Mungkin ada gak sih Bang pesan-pesan ah mendingan ini diperhatiin ini ini nih. Atau fokusnya dimana nih gitu. Tidak perlu yang penting cepat lulus. Habis itu kerja. To be a good lawyer jam terbang adalah yang sangat menentukan. Gelar Profesor Doktor tidak menentukan kamu sukses jadi lawyer. Coba perhatikan lawyer-lawyer top di Indonesia ini dari dulu. Apa Profesor Doktor? Sebantara ratusan Profesor Doktor banyak ya. Jam terbang. Dan kalau kau mau go internasional. The only place adalah Jakarta. Karena kau tidak mungkin mau mimpi jadi pengacara internasional. Kau tinggal di DKI Kaki Bukit di daerah pinggir Pulau Jawa. Yang nangani adalah perkara-perkara kuburan. Ya. Jadi kasus-kasusnya juga lebih kompleks kalau di sini. Jam terbang di tempat yang benar. Itu adalah kunci untuk sukses sebagai pengacara seperti saya. Saya 10 tahun jadi anak buahnya puluhan orang asing. Pengacara bule. Saya 10 tahun jadi bosnya berbagai pengacara bule. Saya 4 tahun di Australia dengan lawyernya 700 pengacara bule di sini. Jadi benar-benar jam terbangnya sudah 36 tahun. Wow. Jadi bukan hanya sekedar masalah perjenahan, percarian. Kasusnya banyak ya. Kalau kasus-kasus lama abang menjadi lawyer yang paling seru apa bang? Sudah tidak dihitung lagi terlalu banyak. Terlalu banyak ya soalnya ya. Terlalu banyak. Terlalu panjang di cerita. Kalau abang sukanya bahas kasusnya kayak gimana bang? Saya tidak mengatakan mana yang saya sukain atau tidak. Tergantung klien itu problemnya apa gitu loh. Oke oke. Jadi tergantung dari kliennya. Oke lah semangat buat yang lagi belajar hukum sekarang. Cepat selesaikan. Terima kasih banyak buat Homa buat waktunya ya. Oke Hot Room tiap hari Selasa jam 20 Metro TV. Jangan lupa subscribe dan juga share videonya. Like juga videonya. Dadah. Terima kasih. Bye. 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 Bye.